Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi Kali ini kita mau melihat Cek alaan berkutut lagi Karena stok kita Ya tambah ya kurang ya tambah ya kurang Tambah karena apa ya Netes lagi kurang karena apa Ya laku lagi Itulah peredaran dalam sebuah Peternakan ya teman Dalam sebuah peternakan Itu harusnya imbang Ya ataupun tidak imbang pun Intanya Bisa Melebihi kalau bisa Jadi antara biaya operasional Dengan reproduksi Itu harus imbang Jadi kita harus pinter-pinter Mempromosikan Pertanakan kita supaya laku ya Oke Teman yang baru nonton channel Hanawi Silahkan bantu channel ini Terus bergembang dengan cara like, subscribe Nyalakan, lonceng Oke Terima kasih atas subscribe-nya Semoga berkat untuk kita semua Nah untuk yang pertama ini teman Anda bisa lihat di depan Anda Ini adalah Berkutut Udan Mas dan Megamendung Yang sebelah paling kiri Paling kiri Nah Arma kurun ini Itu Udan Mas Udan Mas Udan Mas Udan Mas Yang paling ujung itu Megamendung Tetapi manik merah Itu kalau kena sinar matahari Matanya yang paling ujung Itu juga manik merah Tapi kalau Udan Mas Matanya lebih merah seperti ini Ya ini Kena sinar matahari Makin merona Kalau langsung pun juga merah teman Cuma enggak akan semerah Kalau kena sinar matahari seperti ini Ya Hati-hati Udan Mas Macopahit Kecilnya seperti ini Merah merona Cuma semakin besar Nanti matanya akan berubah Memudar lah Bukan berubah Merahnya memudar Makin kehitaman Ngonoai Kalau Megamendung Macopahit Megamendung Itu manik merah saja Ya kecilnya kadang Memang kelihatan merah Cuma Berjalannya waktu Hilang merahnya Oke kita ganti Kandang sebelahnya Oke teman Yang sebelahnya Ini sama teman Kayak yang tadi Ini isinya juga Megamendung Dan Udan Mas Ada moka Satu Di bawah sana Nah yang di bawah ini teman Ini bukan sakit Ini memang Dulu Apa Pertumbuhannya melambat sekali Ya Ini ikut Tiga indukan Kalau tidak salah Ini yang rawat Tiga indukan Yang di bawah ini ya Yang di bawah ini Udan Mas Udan Mas Deringin kebal Mas Bait Lupa saya Itu sampai Tiga indukan Baru bisa diloloh Sehingga ya Pertumbuhannya Sangat melambat Sehingga Besarpun Postur tubuhnya Tidak bisa Normal Seperti teman-temannya Itu sudah Umur Kalau tidak salah Sekitar Tiga bulanan Lebih Empat bulanan Mungkin Ya Tiga bulan Setengah Sampai Empat bulanan Cuma Posturnya Segitu Tidak bisa Besar Posturnya Kecil Seperti itu Aten Lihat disi Oke teman Ini selanjutnya Kita lihat Adalah perkutut Udan Mas Deringin kebak Ini sudah Tidak panas Jadi Moton Ini Lima-limanya Kayaknya Kalau tidak salah Yang Mojo Pahit Cuma satu Lainnya Udan Mas Deringin kebak Ini Udan Mas Yang lurik dadanya Cuma sampai Di dada Kalau Udan Mas Kan Mojo Pahit Luriknya Sampai Dugur Nah Yang ini Ini Cuma sampai Dada Teman Ya Ini Banyak Yang Popoi Ini Banyak Yang Jantannya Teman Ini ada Lima Ekor Yang Prediksi Jantan Empat Soalnya Ini Kemarin Saya pilih Dua Yang Prediksi Betina Ya Prediksi Betina Itu Mepet Sana Sampai Yang Di bawah Yang Tiga Ini Prediksi Jantan Ini Prediksi Jantan Kalau Teman Teman Mau Silahkan Dipilih Yang Mana Dicorek Kita Andai Di Screenshot W Asaya Ya Insya Allah Siap Kirim Ini Tuku Telu Telu Ini Yoleh Tuku KP Yoleh Ya Sekali lagi Mengiriman Kita Kalau Jarak Jauh Itu Pakai Expedisi KEL8 Express KEL8 Itu Apa Itu Expedisi Yang Lewat Kereta Sehingga Biasanya Kantor Kantor Expedisi KEL8 Dekat Stasiun Kalau Teman Teman Mau Mengecek Silahkan Kecek Di Google Map Saja Ketik Saja Kantor KEL8 Mana Surabaya Kantor KEL8 Jakarta Jakarta Kantor KEL8 Semarang Nanti Akan Muncul Sehingga Tahu Lokasi Mana Kantor Nanti Kalau Beli Suatu Saat Beli Bisa Anda Tahu Alamatnya Garek Jiku Mula Motor Ini Muncul Inilah Perkutut Udan Mas Oke Selanjutnya Ini Ada Reno Reno Disini Ada Udan Mas Ada Mega Mendung Di depan Anda Anda bisa cek Ini Yang Satunya Kakinya Buntung Kakinya Buntung Tinggal Satu Biar Disini Saja Dan Amor Kantor Tak Koloni Sengaja Di Amor Kantor Ini Udan Mas Yang Satu Ini Betina Yang Sedang Pakan Ini Yang Sana Juga Banyak Betinanya Ini Yang Jantan Cuma Mega Mendung Itu Yang Mepet Kawat Sama Nah Ini Udan Mas Dari Yang Baru Turun Lainya Betina Betina Oh Sama Cuman Mas Cepat Itu Tapi Mas Hana Kecil Banget Itu Kayaknya Jantan Jantannya Tiga Lainya Betina Yang Baru Turun Ini Kaki Satu Ini Juga Betina Nah Selanjutnya Disini Teman Ini Ada Perkutut Udan Mas Dan Ceman Mojopahit Ya Ada yang dijual Ada yang enggak Karena yang dijual Apa Pesenan Dalam arti Sudah lagu Yang Laku Yang Terutama Yang Putih Sudah Pesenan Orang Lainya Belum Ada Udan Mas Mojopahit Ada Udan Mas Dan Kebak Yang Disini Sudah Agak Umur Ini Yang Masih Belia Cuma Putih Sama Udan Mas Sebelah Kanan Paling Ujung Lainya Itu Umur Tiga Bulanan Tiga Bulanan Malah Yang Bagus Bagus Bulannya Sudah Tiga Bulan Lebih Tiga Bulan Lebih Menuju Empat Bulan Sama Yang Di Pangkringan Ini Ini Sudah Umur Umur Tiga Bulan Setengah Lebih Ini Putih Nya Ganteng Ya Agaknya Peh Belum Siap Kirim Ini Cuma Mojopahit Ini Meragukan Baru Saya Panto Kayak Betina Kayak Jantan Susah Jadi Memang Prediksi Itu Susah Kalau Kita Sendiri Membuat Judul Mudah Itu Memang Mengikuti Agorima Youtube Dan Mudahnya Kita Dengan Mudahnya Anda Itu Jelas Beda Bagi Seorang Spesialis Mengerjakan Kerjaannya Itu Yang Mudah Untuk Orang Yang Menonton Yang Tidak Ahlinya Mengerjakan Delo Ribet Sama Saja Teman Ya Dalam Membedakan Perkutu Jantan Dan Petina Itu Kalau Sudah Terbiasa Yang Mudah Saya Menyertak Aku Banyak Pasang Perinduan Yang Sudah Jadi Dan Berkembang Pihak Ya Itu Tadinya Ya Susah Tapi Alhamdulillah Dengan Terus Belajar Aku Iso Iso Beda Nenang Wedok Sehingga Sonjita Induk Anak Selanjutin Teman Ini Stoknya Di sini Megawendung Ada Daringan Kebak Yang Dua Di atas Daringan Kebak Daringan Kebak Ya Terah Majopay Tentunya Suaranya Prediksi Bagus Bagus Lihat Posturnya Lihat Jalannya Itu Insyaallah Suaranya Bagus Bagus Yang Perkutu Daringan Kebak Yang Lainnya Megawendung Megawendung Wocopayet Nah Ini Ada Manik Merah Albinonya Kuat Yang Manik Merah Yang Mana Yang Itu Yang Sebelah Kiri Nomor Dua Yaitu Melaku Melaka Manik Merah Nah Yang Baru Nangkering Ini Juga Manik Merah Tapi Mas Kecilan Itu Mas Umur 2 Bulan Setengah Sampai 3 Bulan Belum Ada 3 Bulan Belum Ada 2 Bulan Terusaha Lebih Ya Terakhir Yang Terakhir Ini Perkutut Dan Putih Putih Yang Di bawah Itu Putih Tua Yang Sayapnya Agak Ngelentang Sekedik Yang 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 lainnya Masih Ana Umur 3 Bulan 3 Bulan Lebih 2 Bulan 2 Bulan Lebih Yang Satu Mepet Taling Ujung Sebelah Putih Itu Malah Belum Ada 2 Bulan Itu Sekitar 1 1 5 Bulan Ya Saya Nya Belum Belum Ada Satu Bulan Nah Itu Bisa Anda Lihat Bentuk E Koyok Gedi Cuma Asli Cili Itulah Uniknya Dalam Perkembangan Anaan Perkutut Kita Harus Pandai Memahami Ciri Umur Perkutut Yang Sudah Saya Sampaikan Kemarin Bisa Dicek Judulnya Memahami Umur Perkutut Dari Bentuk Bulunya Atau Perkembangan Tubuhnya Ada Videonya Oke Teman Sekian Salam Kutut Sampai Patut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh